Dari list sepanjang ini, gimana caranya nyari datanya ya? Coba pake VLOOKUP yuk! Let's go! Misalnya nih, kamu punya kode barang 10025 dan kamu pengen tau ini barang apa dan harganya berapa. Di bagian nama barang, masukin rumus VLOOKUP dan pencet tab. Nanti bakalan keluar 4 komponen. Lookup Value, Table Array, Call Index 6, dan Range Lookup. Di bagian Lookup Value, klik cell yang udah diisi sama kode barang tadi. Klik F4 supaya datanya gak berubah. Kalau udah, ketik titik koma. Di bagian Table Array, blok semua tabel yang berisi referensi dari barang yang pengen kamu cari. Jangan lupa, di sini juga harus klik F4 ya! Nah, karena nama barang ada di kolom kedua dari kiri, di bagian Call Index 6 kamu ketik 2. Terakhir, kamu bisa tambahin 0 atau false untuk nandain kalau kamu cari data yang sama persis dengan tabel referensi. Klik Enter, sip! Sekarang kamu udah tahu nama barangnya. Nah, buat cari tahu harganya, kamu tinggal ulangi aja rumus yang tadi. Bedanya, di bagian Call Index 6 ganti angkanya jadi 3, karena list harganya ada di kolom ketiga. Beres deh! Sekarang, tiap kamu masukin kode apapun, datanya akan langsung keluar. Keren kan? Kalau kamu pengen jadi ekspert di bidang Excel, kamu bisa ikut ujian sertifikasinya di MyEdusoft. Get certified, be qualified. Bye! Sub indo by broth3rmax